Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai dawuh dari yang Sabto Palon, yang semuanya terkait dengan Gomo Budi. Gomo Budi ini adalah kawruh budi, adalah sebuah pengetahuan mengenai budi pekerti, terutama budi pekerti dari masyarakat di Nusantara pada umumnya dan di Jawa pada khususnya. Dan untuk materi kali ini judulnya adalah Diskriminasi Keyakinan Masyarakat. Apakah memang ada diskriminasi keyakinan masyarakat? Ya mari kita telah bersama saja, saya tidak bisa memutuskan ya. Yang jelas, di dalam keyakinan masyarakat Nusantara sekarang, ada keyakinan yang mayoritas dan minoritas. Ini, kalau kita berprinsip bahwa yang mayoritas harus selalu menang dan minoritas harus selalu kalah, maka jelas bahwa kita mendiskriminasikan keyakinan yang minoritas, menganggapnya tidak ada. Justru malah bisa terbalik yang mayoritas berusaha menjamin keamanan, ketentraman, keberlangsungan, dan membuat yang minoritas ini merasa tidak menjadi minoritas. Itu adalah kewajiban yang mayoritas. Itu akan tercapai sebuah kondisi yang adil jika demikian. Misalnya saja ya, seperti di masa Majapahit saya sebutkan, di dalam KKW Negara Kertagama itu disebutkan, ketika Raja ini menyelenggarakan acara pesta, itu ada kelompok minoritas masyarakat yang senang dengan makan ular dan kata cacing juga begitu. Ada kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan seperti itu. Dan disebutkan bahwa di ajaran agama leluhur Majapahit, dilarang makan ular, kata, dan cacing semacam itu. Nah, mestinya ketika mengadakan pesta begitu, yang didatang ini oleh kelompok minoritas ini, tadi ya kelompok minoritasnya akan diberitahu. Jangan makan kata ular dan cacing, karena ini haram begitu. Sama seperti kalau kita menyelenggarakan pesta, kemudian apa itu, mayoritas ini menganggap bahwa babi itu haram, maka kita tidak akan memasakkan babi. Tetapi berbeda di dalam KKW Negara Kertagama di masa Majapahit ini. Justru dimasakkan ular, kata, dan cacing itu untuk kelompok yang minoritas ini. Disebutkan dimasakkan biar penduduk ini senang. Nah, demikian hebatnya menghargai minoritas itu. Coba sekarang, Anda yang muslim menyelenggarakan acara, tahu bahwa nanti akan didatangi oleh tetangga Anda, ada beberapa yang beragama Kristen, misalkan, atau beragama Hindu, misalkan, gitu ya. Dan ternyata orang yang beragama Hindu tadi ini senang makan babi, misalkan. Anda yang muslim, mau nggak masakan babi untuk mereka? Ayo coba saja. Di zaman Majapahit, dimasakkan kalau itu memang, walaupun dia sendiri tidak makan babi, tapi dia memasakkan babi tadi. Kalau memang tidak ada yang menguasai cara memasak babi, ya ambillah salah satu dari orang yang menguasai masak babi tadi untuk memasakkan babi yang enak untuk tamu-tamu Anda tadi. Mau Anda begitu? Anda mayoritas kan? Tidak mau seperti itu kan? Nah, itu diskriminasi. Yang kembali bahwa ini mengulas tentang kejayaan Majapahit dari yang Sabdo Palon tadi. Oleh karena itulah, saya perlu mengulas. Di masa jaya-jayanya Majapahit, demikian dihormatinya minoritas itu tadi, sehingga dari sisi makanan kegemaran pun, itu mereka dimasakkan. Walaupun itu dianggap haram oleh masyarakat Majapahit. Kok apa nggak khawatir? Berdosa orang Majapahit. Kalau orang Majapahit yang memakan, memang disebut dia akan berdosa. Tapi orang Majapahit nggak makan, kata ular dan cacing tadi. Yang makan adalah orang lain. Justru ketika dia memasakkan, dia akan mendapatkan pahala. Keyakinannya sudah seperti itu. Untuk keyakinannya itu sudah jauh meningkat dari keyakinan yang bersifat sepihak dan sok menang sendiri malahan. Di dalam pemerintahan kita sekarang, ya sulit mencari kondisi semacam ini ya. Dan mari kita menelak juga. Dalam pemerintah kita ini ada kementerian agama. Kalau soal keyakinan ya di pemerintahan ya. Kementerian agama kita itu kementerian agama Kristen atau kementerian agama Hindu atau kementerian agama Buddha atau kementerian agama Islam. Jelas, kementerian itu adalah kementerian agama Islam. Cobalah di mana-mana ada kementerian agama yang memproduksi kitab yang lain-lain, menteri agamanya juga Islam atau tidak usah kementerian agama. Dibawahnya kementerian agama tadi ada kantor urusan agama. Kantor urusan agama itu kantor urusan agamanya Hindu atau kantor urusan agama Kristen atau kantor urusan agama Kongwucu atau kantor urusan agama Islam. Di sini Anda bisa menelak bagaimana diskriminasi yang terjadi. Memang ada kan? Adakah kantor urusan agama Hindu? Tidak ada. Adakah kantor urusan agama Kristen? Tidak ada. Kantor urusan agama Kongwucu apalagi tidak ada. padahal ini sama-sama agama yang diakui. Mestinya harusnya ada. Dan bahkan secara komplit kantor urusan agama Yahudi, kantor urusan agama Juruwaster, kantor urusan agama Barmalim, kantor urusan agama Budhojawi Wisnu, kantor urusan agama Tolotang, kantor urusan agama Marapu, dan lain-lainnya ya mestinya harus komplit kalau memang ingin tidak ada diskriminasi. Wah akan terlalu banyak. Ya sudah. Tidak usah ada kantor urusan agama. Memang kenapa kalau tidak ada kantor urusan agama? Coba saja negara maju lah seperti di Amerika dan China gitu ya. Kita bisa berkaca. Apakah di Amerika ini tidak punya kantor urusan agama Kristen untuk ngurusi gitu? Atau di China begitu. Ada kantor urusan agama kok ngucu gitu di China. Ini ya repot kalau misalkan terkait dengan hal-hal semacam ini. Mungkin ya bisa menjadi kantor urusan agama itu adalah kantor urusan agama yang terkait dengan semua agama. Jadi tidak hanya terkait dengan agama tertentu juga. Jadi tidak ada kantor urusan agama itu hanya untuk ngurusi pernikahannya orang Islam hanya untuk mengurusi perceraiannya orang Islam. Tapi kalau misalkan ada kantor urusan agama maka kantor urusan agama ini untuk semua agama itu baru tidak ada diskriminasi. Jadi ya semuanya kita perlu memahami lah. Perlu kita apa itu telah begitu saja ya. Sampai terus kemudian kantor urusan agama bukan kantor urusan kementerian agama ini mengatur tempat pendirian ibadah yang syaratnya dijelas memberatkan ya. Yang jelas memang masyarakat kita ini mayoritas muslim. Sehingga ketika harus mendirikan tempat ibadah bagi umat Islam itu mudah sekali karena mayoritasnya muslim. Tetapi ketika terus kemudian ini tempat ibadah itu didirikan untuk yang non muslim ya ini menjadi repot ini begitu. Jadi harus ada syarat pemeluknya 50 apa itu penduduk sekitar yang beragama terkait dengan tempat ibadah itu entah 50 orang entah 100 orang ini menjadi syarat yang menyulitkan ya. Padahal kan ketika itu tempat ibadah terus kemudian ada umat itu ingin berdoa jadi misalkan saja ada umat beragama Hindu sedang pergi keluar kota di tempat tertentu dia ingin melakukan ibadah untuk merayakan hari raya galungan misalkan ternyata tidak ada tempat begitu karena di tempatnya mayoritas Islam dan penduduknya tidak sampai 50 kalau tidak sampai 50 apakah tidak berhak merayakan hari raya di tempat ibadah ini menjadi masalah kalau mau ditela begitu ya semoga ini semuanya membuat wacana yang nantinya itu bisa mendasari kedewasaan kita dalam mempertimbangkan keyakinan antara mayoritas dan minoritas sehingga tidak ada lagi kecemburuan tidak ada lagi olok-olok kalau ada kecemburuan pasti akan ada olok-olok yang ada adalah saling bekerja sama yang ada adalah justru malah yang berkuasa itu mengangkat tinggi-tinggi yang tidak berkuasa maka semuanya akan tercapai dengan baik demikian semoga bermanfaat bagi Anda semuanya semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu Rahayu Mulyaning Jagat Terima kasih